Musik Rakuti terus melangkah dengan gagah, tombak Pat Mayoni terselip di pinggangnya. Rakuti berjalan menyusuri jalan-jalan di desa Ganding. Sebentar kemudian dia sudah tiba di tepi hutan yang terletak mempujur ke arah timur di tapal batas desa Ganding. Paman! Paman mundung! Oh, kaukah itu Kuti? Hah? Mau kemana Rakuti? Apa kau sudah bertemu dengan ibumu? Sudah Paman, aku senang sekali. Karena ibu dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apa. Ah, kau harus menunggu ibumu. Oh, kasihan beliau sudah semakin tua. Sekarang aku akan pergi, Paman. Aku terpaksa meninggalkan ibu. Tolong awasi ibuku, sementara aku pergi, Paman. Ah, kau mau pergi kemana? Baru saja kembali, sudah mau pergi lagi. Aku mau mencari seorang guru, Paman. Apa, Rakuti? Guru? Iya, Paman. Aku mencari guru. Guru yang hebat. Yang mempuni. Yang mampu mengajarkan daya-daya kesaktian. Ah, begitu. Jadi kau ingin menjadi seorang pendekar sakti? Benar, Paman. Apakah Paman Punung tahu? Dimana aku harus menemui guru seperti yang kuinginkan? Waduh, waduh. Mana aku tahu, Rakuti? Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Kalau kau ingin mencari kayu hutan yang keras, yang bagus untuk dibuat arang, aku bisa menunjukkannya. Tapi... Rakuti terus melangkah menyusuri jalan setapak di tepi hutan. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di jalan raya menuju desa Pajarakan. Mendadak, dia melihat sekor kuda berlari mendekat. Eh, Rakuti. Kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Seperti yang kau lihat sendiri, Rasumi. Aku semakin segar, hidupku semakin penuh semangat. Kau membawa buntalan pakaian, kau pasti akan pergi jauh, bukan? Ya, aku akan pergi jauh. Apakah kau belum mendapat kabar tentang istrimu, Sitangsu? Belum, Rasumi. Aku belum mendapat kabar apa-apa tentang Sitangsu. Aku sudah pergi ke kota Raja Majapahit. Tapi aku gagal menemui Sitangsu. Mungkin dia disekap di suatu tempat. Lalu, sekarang kau akan pergi kemana? Mencari guru. Oh. Aku akan mencari guru Rasumi. Guru yang hebat. Guru yang mumpuni. Guru yang mau mengajari kudaya-daya kesaktian yang dahsyat. Rupanya kau sudah mulai melangkah ke arah cita-citamu, Rakuti. Benar, Rasumi. Hari ini aku sudah mulai menapak di jalan yang menuju cita-citaku. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau masih ingin menjadi raja? Untuk sementara, aku masih harus bersabar, Rakuti. Aku masih perlu belajar banyak. Aku masih harus merampungkan beberapa buah buku untuk mendalami masalah-masalah pemerintahan. Tapi suatu saat nanti, aku juga pasti akan melangkah di jalan menuju cita-citaku. Aku tidak yakin. Apakah cara-caramu itu akan banyak manfaatnya, Rasumi? Apa hubungannya membaca buku dengan keinginan merebut kekuasaan? Ya, memang, Rakuti. Hubungan secara langsung boleh dikatakan tidak ada. Tapi aku akan membuktikan kepadamu nanti, bahwa cara yang kutempu ini sama sekali tidak salah. Buku ditulis oleh seseorang yang mempunyai pengalaman tertentu. Dengan membaca buku, aku bisa menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang lain, Rakuti. Ya, duniaku tidak akan menjadi sempit. Aku akan mempunyai sebuah wawasan yang luas. Ada sebuah pepatah mengatakan demikian. Jika seorang manusia ingin tinggal di dalam air, dia harus bisa berenang, memasang sirip dan belajar bernafas menggunakan insang. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan istana, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Kita harus datang tanpa adanya rasa khawatir dan dicurigai. Kita harus menyusup secara diam-diam, dan tinggal di situ sambil menunggu kesempatan. Tuanan dari arah depan, karena kita pasti akan dipukul hancur, Rakuti. Tapi, kalau kita mempunyai daya kesaktian yang besar, tak ada orang yang bisa memukul kita resmi. Itulah keyakinanku. Justru akulah nanti yang akan memukul hancur prajurit-prajurit Majapahit, dan merebut kekuasaan si pusuk Cainegara. Ya, ya, ya. Baiklah, Rakuti. Eh, tapi menurut pendapatku, cara yang kau tempuh itu sama sekali belum sempurna. Ya, jika seseorang mempunyai kekuatan yang dahsyat, belum tentu dia akan mampu menggilas kekuatan sebuah negeri. Dan menurut pendapatku, kekuatan-kekuatan seperti itu hanya akan membuat seseorang mempunyai peluang menjadi seorang pendekar budiman, ataupun kepala perampok. Nah, kalau nasibnya sedang beruntung, dia bisa menjadi prawira tamtama atau seorang panglima perang. Tapi sudahlah, cara kita memang berbeda, Rakuti. Aku tidak mengatakan bahwa carakulah yang terbaik. Aku juga tidak mengatakan bahwa akulah yang akan berhasil. Aku juga belum tentu akan berhasil, Rasemi. Tapi aku tidak akan memilih cara yang lain. Nah, Rasemi, selamat tinggal. Aku harus pergi sekarang. Ya, selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan kau dapat menemukan seorang guru yang hebat. Dan setelah kau dapat menemukannya, dan berhasil menimba ilmu darinya, kita bisa bertemu lagi. Kutunggu kau di Desa Pajarakan. Rasemi, Rasemi. Orang itu memang aneh sekali. Mengapa dia bisa meyakini buku-buku? Kekuatan apa yang disimpan di dalam buku? Aksara-aksara itu hanya membuat kepala orang menjadi pusing. Aku tidak percaya dengan kekuatan yang dikandung di dalam buku itu. Baiklah. Suatu saat nanti, aku akan datang ke Desa Pajarakan. Setelah aku menjadi pendekar pilih tanding, aku akan memperlihatkan kehebatanku di depan Rasemi. Dia pasti antar cengang-cengang. Dia pasti akan berubah pendapat. Dia akan bertekuk lutut di hadapanku sambil mengatakan, kau benar, Rakuti. Caramulah yang benar. Rakuti meneruskan perjalanannya mencari guru. Sekarang dia mengambil arah ke kiri, menyusuri sebuah sungai kecil yang mengalir ke utara. Menjelang matahari terpenam, Rakuti tiba di Desa Kacipuri. Dia menemui seorang warga desa yang sedang sibuk membenahi saluran air di tepi sawah. Maaf, Pak. Aku terpaksa mengganggu sebentar. Ada apa, anak muda? Sepertinya kau bukan warga Desa Kacipuri. Memang. Aku bukan warga Desa Kacipuri. Aku berasal dari Desa Ganding. Lalu, ada keperluan apa kau datang ke Kacipuri ini? Kau mencari seseorang? Benar. Aku mencari seorang guru. Dapatkah kau menunjukkan seorang guru yang hebat, yang mumpuni, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian kepada kau? Wah, guru? Iya. Kau mencari seseorang guru? Iya. Apa kata-kataku belum cukup jelas? Aku mencari seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Aku mau belajar ilmu kanurakan. Dapatkah kau menunjukkan guru yang kumaksudkan? Sayang sekali anak muda. Aku tidak tahu di mana tinggalnya guru seperti itu. Mungkin kau bisa menanyakan kepada orang lain. Maaf, anak muda. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Rakuti nampak sangat kecewa. Dia pergi sambil bersumut-sumut. Tak lama kemudian dia berpapasan lagi dengan seorang warga desa yang lain. Maaf, Pak. Aku ingin mencari seorang guru. Dapatkah Bapak menunjukkan di mana tempat tinggal seorang guru yang hebat, yang mumpuni? Oh? Apa? Apa katamu kau mencari seorang guru? Wah, aneh-aneh saja kau ini anak muda. Aku bersungguh-sungguh, Pak. Aku akan berterima kasih kepadamu kalau kau dapat menunjukkan seorang guru yang kumaksudkan. Oh, untuk apa kau mencari guru? Hah? Untuk mempelajari daya-daya kesaktian. Untuk apa kau memiliki daya-daya kesaktian? Waduh, anak muda. Hah? Jelas kau tersesat jalan. Eh, lebih baik kau kembali ke desamu. Kurungkan saja niatmu itu. Kau jangan main-main, Pak. Aku ingin jawabanmu secara terus terang. Aku tahu, anak muda. Aku dapat melihat pancaran sinar matamu. Kau pasti ingin mempelajari ilmu-ilmu kesaktian untuk membuat dirimu menjadi seorang jagoan. Tapi, ketahui lah, wahai anak muda. Tidak ada manfaatnya seseorang menjadi jago. Mengapa begitu? Nah, coba dengarkan dulu, ya. Dulu, sewaktu aku masih muda, aku pernah mempunyai pengalaman yang sangat pahit. Setiap hari, kerjaku hanya belajar ilmu kanurakan. Tapi aku tidak pernah merasa puas. Setiap kali, aku merasa diriku yang paling hebat. Maka pada saat lain, aku menemukan pendekar yang dapat melebihi kehebatanku. Aku menjadi kesah. Kemudian, kembali menekuni ilmu kanurakan. Tapi, iya, selalu saja ada yang melampaui kehebatanku. Akhirnya, aku menyerah. Ah, menjelang usia 40 tahun, aku menjadi sadar. Orang bisa hidup tenang dan bahagia, bukan karena daya-daya kesaktiannya. Orang bisa hidup bahagia, karena dia mampu menjadi seorang warga negara yang baik. Dia mampu menjadi warga desa yang ramah dan sopan. Kalau kita bergaul baik dengan semua orang, kita tidak akan punya musuh. Dan kalau kita tidak punya musuh, kita tidak perlu belajar ilmu kanurakan. Sudahlah, anak muda. Lebih baik kau kembali saja ke desa asalmu. Mbak Tua, aku tidak butuh nasihat-nasihatmu. Kalau kau tidak dapat menunjukkan kepadaku seorang guru yang hebat, Sudahlah, jangan banyak omong. Eh, tunggu. Tunggu, anak muda. Aku tidak butuh ceramahmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Permisi. Tunggu dulu, anak muda. Ah, nampaknya kau sangat bernafsu menemukan seorang guru. Baiklah, barangkali aku dapat menunjukkan guru yang kau inginkan. Ingat, Pak Tua. Kalau kau berani main-main denganku, aku akan kembali lagi kemari dan membuat perhitungan denganmu. Eh, kau tidak perlu mengancam anak muda. Aku tidak mempunyai maksud buruk kepadamu. Kalau tiba-tiba aku ingin menunjukkan seorang guru kepadamu, itu semata-mata karena aku kasihan kepadamu. Kurang ajar. Aku tidak butuh rasa kasihanmu, Pak Tua. Maafkan aku, anak muda. Aku ingin membantumu. Aku tidak ingin kau tersesat karena menemukan seorang guru yang salah. Dengar, anak muda. Kalau kau terus berjalan mengikuti jalanan berbatu ini, kau akan sampai di sebuah bukit. Bukit itu namanya Bukit Kerucuk. Di lereng bukit itu ada sebuah perguruan. Namanya juga Perguruan Kerucuk. Kau boleh pergi ke sana. Di sana kau akan bertemu dengan pimpinan perguruan itu. Namanya Ki Suroworo. Dia seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Kau bisa belajar ilmu kanuragan kepadanya. Apakah Bukit Kerucuk masih jauh dari sini? Oh, tidak terlalu jauh, anak muda. Jaraknya tidak lebih dari 30 pal dari sini. Apakah Ki Suroworo jelas seorang guru yang mumpuni, yang hebat, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian? Ya, konon kabarnya. Begitulah anak muda. Ki Suroworo banyak mempunyai murid. Dan dia juga terkenal sebagai seorang guru yang baik dan ramah. Mudah-mudahan. Aku tidak salah memilihkan guru untukmu, anak muda. Kalau begitu, baiklah. Aku akan pergi ke Bukit Kerucuk. Terima kasih, Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Ya, silakan, anak muda. Oh ya, tunggu. Siapa namamu? Namaku Rakuti. Rakuti kemudian bergegas pergi. Warga desa Kacipuri itu mengawasi Rakuti yang berjalan menyusuri jalanan berbatu. Dia terus memandangi Rakuti, sampai Rakuti lenyap di kelokan jalan. Ya, anak muda. Anak muda tidak bisa dibisahkan dari ilmu ganuragan. Semangatnya masih berkobar-kobar. Usianya masih sangat muda. Dan nafsunya besar. Rakuti. Aku melihat sesuatu yang aneh pada diri anak muda itu. Rakuti. Untuk apa dia mempelajari daya-daya kesatian. Orang-orang-orang. begini. keeni. itu berhenti eh berhenti kataku eh siapa kau ini namaku Rakuti aku berasal dari desa Ganding Rakuti apa maksudmu datang kemari Rakuti aku ingin pergi ke lereng bukit kerucuk sekarang ini kau sudah di kaki bukit kerucuk apa maksudmu datang kemari aku mau mencari guru aku mendapat keterangan dari seorang warga desa Kacipuri katanya di lereng bukit kerucuk ada seorang guru yang hebat namanya Kisuraworo apa benar demikian Iya benar untuk apa kau mencari beliau aku mau belajar ilmu kanuragan untuk apa belajar ilmu kanuragan itu bukan urusan harap kau harus mengatakan untuk apa belajar ilmu ilmu kanuragan kalau kau belajar ilmu kanuragan untuk menjadi perampok lebih baik kau mencari guru yang lain saja Kisuraworo guru kami pasti tidak akan sudi mengajarimu carilah guru yang lain kalau aku hanya ingin menjadi seorang perampok aku tidak perlu belajar ilmu kanuragan pada siapapun juga eh sumbong sekali kau ini jangan-jangan kau mempunyai niat yang tidak baik jangan-jangan kau senangnya datang kemari untuk mematamatai kami kalian tidak perlu mencurigai aku aku datang kemari hanya untuk belajar ilmu kanuragan pada Kisuraworo kalian tidak usah membuat gara-gara denganku antarkan aku ke tempat Kisuraworo dan aku akan berterima kasih pada kalian Kau ini siapa tiba-tiba berani memerintah kami kalau kau mau pergi menemui Kisuraworo pergilah sendiri kami tidak sudi mengantarkanmu kalau begitu baik aku akan pergi sendiri eh tunggu lantang sekali kau ini kau tidak bisa berbuat saya nak perutmu di tempat ini kau harus mengikuti peraturan yang ada apa sebenarnya kemauan kalian apa kalian ini benar-benar murid Kisuraworo apa keinginan kalian sudahlah jangan banyak mulut ayo ikut kami ayo jalan kami akan mengantarkanmu ke tempat Kisuraworo tapi apakah kau akan diterima atau kau tidak menjadi murid beliau itu adalah urusan beliau kami hanya mengantarkanmu saja ayo rakuti segera melangkah mengikuti dua orang yang baru saja dikenalnya yang mengaku sebagai murid-murid Kisuraworo mereka berjalan mendaki bukit kerujuk rakuti bersikap sangat hati-hati dia belum bisa percaya begitu saja pada dua orang laki-laki yang melangkah bergegas di hadapannya tapi hatinya menjadi tenang ketika melihat sebuah pondok kayu yang terletak di tengah-tengah pohon liar rakuti dibawa ke sana